Intro Bertambahnya 104 kasus positif baru di Kota Sorong disampaikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Sorong. Berdasarkan hasil pemeriksaan 425 spesimen dari Laboratorium Balitbang Kesmakasar sehingga total terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini berjumlah 1.327 kasus. Jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Sorong menyampaikan selama 3 hari belakangan ini jumlah kasus terkonfirmasi mengalami kenaikan hingga mencapai ratusan. Sementara pemerintah masih terus mempersiapkan fasilitas tempat karantina dan rumah sakit mengantisipasi semakin melonjaknya kasus positif COVID-19. Hari Sabtu ada 114, hari ini pemerintah positif 104, itu berarti ratusan di atas 100 selama 3 hari berselang. Itu berarti bahwa Bapak-Ibu sekalian kami ingin sampaikan bahwa virus ini masih-masih tersebar di kota ini. Untuk itu kan berapa, Bapak-Ibu jangan menganggap remeh akan virus ini. Apalagi berpikir bahwa virus ini tidak ada. Data terkonfirmasi positif ini terjadi akibat meningkatnya penyebaran melalui transmisi lokal yang tersebar di kalangan rumah tangga dan perkantoran. Sehingga masyarakat dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kota Sorong, jumlah pelanggar protokol kesehatan sebanyak 1.031 pelanggar. Untuk sanksi denda berjumlah 18.650.000 rupiah yang telah disetor pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.